Pihak keamanan Arab Saudi kembali mengamankan 37 WNI di Madinah karena kedapatan menggunakan visa ziarah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka diketahui berasal dari Bakasar, Sulawesi Selatan. Berikut pernyataan Konsul Jenderal RI di Jeddah Arab Saudi, Yusron Ambari. Baru saja kami mendapat kabar kalau pagi ini ada 37 warga negara Indonesia yang ditangkap di Madinah oleh aparat keamanan. 37 itu terdiri dari 16 perempuan dan 21 laki-laki yang ditengarai berasal dari Makasar. Mereka ditangkap di dalam bis yang dikendarai, pengemudinya adalah orang dari warga negara, salah satu warga negara Yaman. Hasil pemeriksaan mereka diketahui menggunakan atribut-atribut haji yang palsu. Gelang haji palsu, kemudian juga visa haji, ada yang menggunakan visa haji palsu, dan juga ID card haji yang palsu. Terima kasih. Terima kasih.